Ini diadaptasi dari serial dari Prancis ya? Iya, betul. Call My Agent-nya, apa sih bahasa Prancisnya? Aku udah belajar dari Hana kemarin. Apa? Depok Sang. Depok Sang. Pernah satu proyek-proyek kecil ada, gitu kan. Tapi mungkin lebih banyak. Berapa tahun yang lalu? Oh, berapa tahun yang lalunya sih? Lumayan. 30-an tahun yang lalu. Kayak Tante ngeliat film-film Tante yang dulu. Buset, gue dulu cantik banget ya. Oh, iya dong. Sampai sekarang juga masih. Oke, halo teman-teman semua. Balik lagi barengan sama gue Nanika di Breakdown Bros Podcast episode 77, It's Nothing But Movies. Di episode kali ini, aku kedatangan orang yang udah aku fans dari dulu. Dua orang ini. Hebat sekali. Proyek terbarunya adalah serial Hubungi Agen gue, produksi Miles Films, dan rilis di Disney Plus Hostar. Selamat datang, Yoga Pratama dan Tante Lydia Kanda. Makasih. Keren. Terima kasih lo udah mau datang ke Kincir. Dan ini kayaknya adalah salah satu podcast yang gak mainstream nih. Karena gak pakai baju dari Hubungi Agen gue yang langsung pakai baju putih-putih. Ini kembaran apa gimana? Enggak, kita gak janjian ya. Kita gak janjian loh. Tapi kita pakai putih-putih. Oh iya. Hubungi Agen gue dari judulnya, aku ngerasa ini lekat banget sama dunia entertain nih kayaknya ya. Bisa ceritain gak sih dari kalian? Ada gak ini yang bisa di-share tentang apa sih sebenernya Hubungi Agen gue ini? Oke. Gue sendiri di sini berperan sebagai Yudis. Hubungi Agen gue ini cerita tentang lika-liku kehidupan seorang Agen bersama talentnya. Dengan sejuta masalahnya lah. Oke. Kira-kira kayak gitu. Kita ada kurang lebih 6 episode total di sini. Jadi sekarang baru tayang 2 episode aja. Oke berarti. Jadi sisanya masih. Ini kan tayang Jumat. Berarti besok tayang 3. Iya, setiap Sabtu. Setiap Sabtu keluarnya dia. Oke, setiap Sabtu ya keluarnya ya. Tante Lidya Kandung, gimana Tante Lidya Kandung akhirnya main serial komedi nih? Perasaannya seperti apa? Ini seneng-seneng banget. Seneng banget ya. Tante di sini berperan sebagai Lidya Kandung. Sebagai diri sendiri. Gak berperan dong itu kayaknya ya. Di sini ceritanya tentang dunia entertain. Entertainment ya. Gitu bagaimana kesibukan orang-orang yang mengelola di bidang itu gitu. Jadi ya seru-seru banget. Jadi awal mula ditawarin project ini langsung kayak tertarik kah gitu pas baca scriptnya atau pikir lu? Oh awal mula ya. Challenging nih kayaknya. Awal mula gimana Tante Lidya? Kalau aku sih sangat tertarik sekali. Karena biasanya kan dapet cerita-cerita bagus. Terus cuman percintaan. Terus ya. Horor. Horor. Horor yang lagi trend sekarang. Iya bener-bener. Bener-bener. Nah kalau yang ini tuh bener-bener lain dari yang lain gitu. Tentang bagaimana kerja, kebersamaan kerja gitu. Dengan kesibukannya. Tapi disitu ada lika-liku setiap orang tuh punya setiap masalahnya. Tapi semuanya di tempat pekerjaan kesibukan itu. Dan bagaimana dunia artis itu sendiri. Itu merasakan sendiri apa yang ada di karakter itu ya. Kena banget. Kena banget ya Tante ya. Kak Yoga pertama kali ditawarin project ini. Mikir-mikir nggak challenging nggak ya komedi gitu. Iya. Memang gitu. Memang excited sih. Pertama gitu baca-baca script. Memang dibikin scriptnya ini. Scenarionya juga sama orang-orang yang oke-oke gitu. Bikin scriptnya ini juga memang udah sangat mendukung banget gitu. Itu kita sebagai pemain gitu. Script ini udah asik banget untuk dibawakan di masing-masing karakternya ini gitu. Ada Yudis, ada Lydia dan yang lainnya juga. Ini menarik banget gitu. Pengen buru-buru ngerjain pada saat itu. Excited banget ya. Iya dan juga kenapa tertariknya karena baru kali ini. Tante tuh shooting sama Miles production. Dan kan ya jujur aja. Miles itu kan namanya udah keren banget deh gitu kan. Kualitas filmnya nggak usah ditanyain lagi. Kualitasnya jangan diragukan lagi gitu. Jadi begitu udah petawaran. Mira telepon dan lain sebagainya. Oh, oke. Mau banget gitu. Udah pasti sih ya kalo Miles tuh udah wow. Terbukti saat episode 1 sama 2 itu ratingnya bagus banget ya. Banyak yang rating dan early review-nya tuh semua rata-rata bagus. Sebetul kan? Sebetul kan? Yang satu. Yang satu udah ya? Lu nama Aya kalo nggak salah. Iya betul. Bener kan? Aku nontonnya aja nggak sangka. Kok keren banget ya? Iya, iya, iya. Maksudnya sama sekali nggak ngebosenin. Dan baru banget kan kayaknya tema baru ya. Ini diadaptasi dari serial dari Prancis ya? Iya mas Allah. Call my agentnya. Apa sih bahasa Prancisnya? Aku udah belajar dari Hana kemarin. Apa? Depuksang. Depuksang. Oh gitu. Itu bahasa Prancisnya call my agent gitu. Oh oke. Seksi banget ya bahasa Prancis ya. Kalau dilapalin bahasa Prancis terus jadi seksi gitu. Lu puksang gitu. Lu puksang. Iya sih lumayan. Tiga puluhan tahun yang lalu. Tapi kita ketemu lagi inilah dunia film ya. Iya bener. Tiga puluh tahun yang lalu. Wow. Itu. Mantesan aku baru Tante Lydia dateng tadi. Aku langsung bilang, Mak ibuku ngefans banget sama Tante Lydia gitu. Ya udah terbukti ya. Dengan tiga puluh tahun yang lalu. Berarti kan sudah lama sekali Tante Lydia ini berkecimpung di dunia entertainment. Aku udah empat puluhan tahun yang lalu. Aku ngeliat Ka Yoga pertama kali tuh malu di film War Cop. Pas masih kecil. Pas mainin kodok. Iya. Dia emang lucu. Sampai sekarang masih lucu. Lucu ya. Tapi tuh aku gak nyangka tau. Maksudnya pas aku nonton Marlina. Oh ini yang waktu dulu di film War Cop. Sekian tahun kemudian. Sekian tahun kemudian. Tapi keren banget loh. Kemarin aku abis dari Sumba Kak. Oh iya? Terus aku kan ke yang Bukit Tenaunya tuh. Terus aku ngelasin kayak wah ini shooting Marlina disini kayak. Kayak berasa di dalam film Marlina. Oh iya. Ka Yoga. Bulan apa kemarin masih? Minggu lalu. Masih dingin. Dingin apa panas aja? Dingin. Lagi dingin ya? Lagi dingin tapi udara tetep panas. Tapi dingin gitu. Nah itu sama persis. Waktu shooting itu memang lagi kayak gitu juga cuacanya. Pas shooting itu jadi turning point bukan sih. Dari karir Ka Yoga dalam dunia acting. Wah banyak banget festival keluar luar ya. Karena memang film itu juga lumayan ini. Bagusnya. Kalau sekarang Sumba banyak banget shooting orang shooting di Sumba ya Kak. Jadi setelah film Marlina tuh jadi banyak project-project di sana ya. Iya bener jadi lebih jadi lebih. Jadi kayak. Lebih tren untuk set ya lokasi. Karena bagus banget pas kesana aku kaget. Aku nanya ke Sumba. Belum pernah tampilinnya. Bagus banget. Pas di pesawat tuh pas mau turun ke Sumba tuh. Uh kayak karpet ke lipat itu loh. Karena dataran. Datarannya itu loh. Kayak di film Star Wars ya. Kayak di film Star Wars ya. Tapi kemarin Tante Leda abis traveling juga ke New Zealand kan. Iya. Aku siap situ bilang gini. Aduh ini kayak Danau Toba ya. Aduh. Oh malah kesitu referensinya ya. Soalnya Danau. Lalu gimana Tante setengah bulan di New Zealand Tante? Happy banget ya? Happy banget. Emang lagi dingin banget kan. Dingin banget ya. Dan senangnya tuh kan sama keluarga kita bisa trekking jalan, bukit, danau gitu. Dan nobody gak ada siapa-siapa. Itu yang jadi orang anak muda jaman sekarang nyebutnya healing Tante. Oh. Gak ada siapa-siapa terus kayak refreshing gitu. Aduh beneran. Ini mukanya indah. Indah banget ya. Nanti aku pengen coba. Aku tanya Tante Lydia kalau misalkan destinasi apa yang bagus di New Zealand gitu ya. Semua. Semua bagus udah deh. Oh semua bagus ya. Semua bagus. Tempat ratingnya ada seribuan kalau Nana bilang. Wow. Ada seribuan. Gila New Zealand tuh guys. Berarti kita langsung masuk ke topik ini lagi ya. Film hubungnya agen gue. Oke. Di entertainment Tante Lydia sama Kayo kan udah lama ya. Iya. Berarti udah merasakan juga hiruk pikuknya bagaimana strugglingnya pertama masuk dunia entertain. Bisa ceritain sedikit gak sih dari Tante Lydia atau Kayoga? Pada zaman Kayoga dan Tante Lydia tuh masuk ke industri film tuh susah apa sih? Atau persaingannya, senioritasnya tuh kayak gimana sih? Kalau aku sih, kalau dari aku, kalau aku memang pertama kali ikut di film atau apa gitu. Kalau memang orangtuaku itu memang salah satu bagian dari orang di belakang layar gitu. Itu salah satu kru film. Kemudian di salah satu film itu butuh salah satu pemeran anak-anak. Waktu itu aku masih lima tahun. Kemudian aku dibawa-bawa ikut kerja gitu. Ikut lihat-lihat orang shooting diajak sama orangtuaku. Setelah darahnya lihat terus dia coba aja anak lu gitu. Coba aja anak lu buat ini. Sambil pas udah, oh iya udah coba. Pas udah di rumahnya diajar-ajarin gitu sama orangtua saya, sama bapak saya waktu itu. Nanti actingnya begini. Nanti pas di adegan ini orang belum bisa baca waktu itu gitu kan. Masih kecil banget. Dari mulut, nanti ngomongnya begini. Nanti gayanya begini. Kayak gitu. Kalau aku gitu dulu. Berarti dari artis cilik ya? Iya setelah itu udah lanjut terus. Syukurnya. Oke oke. Jadi sinetron-sinetron-sinetron ya banyak ya? Film dulu. Awalnya film-film-film. Langsung dapet film? Film itu. Itu film itu dulu. Kan abis masuk drama, drama dua judul waktu itu. Terus kemudian baru warkop-warkop itu dah. Kalau warkop itu dulu latihan. Latihan megang kodoknya dulu gak berani. Takut juga saya. Megang kodoknya dulu takut juga. Jadi latihan dulu. Tapi tadi bener ya. Maksudnya kalau kita jadi seorang aktor tuh. Bagusnya kita bisa ngeliat memori-memori masa lalu gitu ya. Maksudnya kayak pas aku kecil gimana nih. Iya bisa ngeliat lagi. Karena dokumentasinya memang udah ada di film itu gitu kan. Gak susah nyarinya gitu kan. Iya bener. Kayak Tante ngeliat film-film Tante yang dulu. Buset gue dulu cantik banget ya. Oh iya dong. Tapi sekarang juga masih. Ya maksudnya enggak. Iya makasih makasih. Cuma maksudnya. Dulu tuh kayaknya. Eh gini kok dulu gue gak sadar gue sencantik ini. Gitu. Tapi aku tuh tadi pas aku googling. Apa? Ini pas aku googling Tante Lydia Kando. Itu saking banyaknya filmnya aku gak hafal. Jadi aku nge-scroll Wikipedia. Banyak banget ini filmnya. Mau mana yang pengen aku bahas nih ya. Gak ada Tante. Gak hafal aku Tante saking banyaknya. Itu gimana Tante awal-awal karir Tante di dunia entertain? Awalnya kan model. Nah terus rapi film minta untuk film wanita segala zaman. Wanita segala zaman. Oke. Perlu anak remaja. Oke. Nah Tante diminta. Disitu dites kan. Dites ini kan malu. Pemalu banget lah gitu. Dites gak tau gak diterima. Nah nah dari situ tahun 79. Lanjut sampai sekarang. Tahun 79 awal mulanya tahun 79 ya. Lu sama? Aku belum. Aku 97. Berarti. Aku 97 tonton maaf. Kalau work up aku masih nonton mohon maaf. Kalau Tante Lydia aku pengen banget nonton. Tapi gak tau nontonnya lewat mana ini ya. Film lamanya Tante Lydia gitu. Aku gak tau seharusnya dimana ini caranya ini. Oke menarik sih. Tahun 79 awal mulanya karir. Berarti udah bertahan sekitar 30 tahun lebih ya. Di dunia entertain ya. 40an. 40an ya. 80 ya 44. 44 tahun di dunia entertain. Pas seiring berkembangnya zaman kan sekarang Tante Lydia Kando masih eksis nih. Di dunia entertain. Itu kan melewati berbagai generasi. Yang dimana kalo kita orang awam mikirnya kayak. Kalo artis zaman dulu pastinya kan ada masanya gitu kan. Tapi Tante Lydia Kando tuh enggak nih. Sampai sekarang masih konsisten dan masih eksis. Di dunia entertain. Apa tipsnya Tante? Ya. Ya apa ya. Pertama. Ya ini aja sih. Karena kita mungkin harus disiplin. Ya. Oke. Kita harus commit. Kita bertanggung jawab dengan. Dengan apa yang kita udah tanda tangan kayak gitu. Oke. Itu aja sih sebetulnya. Sama. Ya. Kita ya. Beramah Tante ramah gak? Beramah. Oke. Ada gak sih maksudnya kayak tips and trick dari Tante Lydia gitu. Kalo anak muda yang pengen masuk dunia entertain terus mau jadi aktris atau aktor. Itu penting gak sih untuk milih dan selektif sama project film? Oh iya dong. Ya ya. Apa namanya. Jangan. Istilahnya apa ya kayak serabutan yang. Apa aja diambil gitu. Itu. Ya ntar masanya juga mungkin cepat habis ya. Iya. Mungkin itu Tante jadi faktor yang. Faktor X Tante Lydia tuh kayak filmnya tuh selalu. Wow gitu. Selalu bagus dari segi skripnya. Kualitasnya oke. Mungkin juga karena dulu itu. Pemain kan jarang ya. Gitu. Jadi. Dan dulu trennya lagi film-film remaja. Oke. Gitu. Jadi. Kalo zaman dulu tuh gini. Kalo lagi temanya SMA semua. Semuanya tuh. PH bikin SMA. Gitu. Percintaan begini. Ya kayak sekarang mungkin horor-horor. Iya. Horor-horor. Iya. Dan sekian lama. Sekian lama itu tematiknya tentang. Percintaan anak remaja. Cinta. Oh zaman itu berarti Gita Cinta ya. Iya. Masih udah lama banget kan Gita Cinta. Terus. Badai pasti berlalu ya itu ya. Banyak banget. Puspa Indah Taman Hati. Iya Puspa Indah Taman Hati. Sekarang di remake. Insya Sang Arano. Iya. Wow itu. Zaman Tante Lydia tuh film-filmnya. Masih penonton nih pada nanya nih. Film apa nih tuh bang. Itu boleh di call. Nanti dijelasin lah ya sama Tante Lydia langsung DM aja. Aku pengen nonton film Tante Lydia dimana nih gitu. Oke. Sekarang berarti masuk ke hubungnya agen gue yang dimana nih serial komedi. Fresh ya. Adaptasi dari Prancis tadi. dan berhubungan dengan entertain juga. Nah relate gak sih sebenernya sama penonton di luar sana series ini menurut Tante Lydia sama Kak Yoga? Kalau aku sih berharapnya bisa membuka lah. Bisa membuka buat penonton itu gitu kan. Menonton ini bisa membuka paling gaknya tentang dunia-dunia hubungan antara seorang agen talent dengan talentnya dan terhibur juga tentunya. Aku sih berharap begitu ya setelah menonton ini. Relate antara saya sih iya ya. Karena kan ada call my agent hubungi agen gue ini di Prancis ada di Korea juga ada filmnya India juga ada. Mengikuti negara mereka, kebiasaan mereka, trendnya mereka. Nah Indonesia yang kita bikin hubungi agen gue juga sesuai sama kehidupan para-para artis di Indonesia. Jadi ya ini banget sesuai lah gitu. Sesuai ya dengan hirup pikupnya dunia entertain itu ya. Apalagi berhubungan dengan manajer agen segala macem. Pastikan relate kan. Dan bagaimana kehidupan artis-artis yang sekarang ini di luar kehidupan artis itu seperti apa ya. Ya kayak lu namanya gitu kan. Iya kan kayak lu namanya. Setiap episode beda lagi ya kan. Konsepnya menarik banget. Aku suka banget nih konsepnya gini. Jadi beda sama serial lain gitu. Jadi kita gak bakal bosen setiap episodenya. Dan bakal kualitasnya tuh terjaga terus gitu. Kalau setiap episode tuh punya sesuatu yang fresh. Jadi keren sih menurutku. Nah apa rasanya di direct sama Mas Teddy Suryatmaja? Mas Teddy ada treatment-treatment khusus gitu. Untuk memerankan setiap karakter. Iya. Kalau aku reading santai sama Mas Teddy itu reading santai aja. Kita bareng rame-rame disitu. Nah waktu pas selesai reading pertama kali itu. Waktu itu sama Mas Teddy paling kita yuk diajak sama dia. Kita lihat yuk nanti kira-kira kalian mau dipakein pakaian kayak apa gitu kan. Tante Lydia nya mau pake pakaian apa. Nanti Yudhis dipakein pakaian apa. Terus yang lain juga ini sambil lihat itu udah selesai dikasih lihat. Terus kita juga dikasih video dikasih tuplikan potongan. Dari film-film pilihan dia gitu kan. Potongan situasi-situasi yang rusuh. Situasi yang lagi chaos kayak gitu-gitu. Karakternya yang lagi pusing yang lagi ini. Itu dipasangin sama dia. Buat sekedar apa ya referensi kita gitu. Setelah kita mungkin diminta nonton. Nanti nontonnya episode awalnya yang adaptasi dari Francis ini nonton gitu. Ya udah kita nonton nanti itu. Kita nonton terus. Sama paling pas ketika syutingnya itu. Ya kita udah sama-sama tau adegannya. Misalkan antara aku sama Tante Lydia kita udah sama-sama tau. Nah apabila dibutuhkan ada pengembangan atau apa. Improvisasi atau penambahan bisa kita lakukan di set. Treatmentnya kurang lebih kayak gitu sih Mas Teddy. Berarti dia memberi kebebasan banget ya. Untuk para aktornya ya. Buat improvisasi segala macem. Bener. Iya. Tapi Mas Teddy itu orangnya. Kalau yang Tante lihat. Orangnya sangat setiti banget gitu ya. Pemerhati banget. Bukan tipe yang sutradara. Udah lah. Udah capai ya udah segitu aja. Enggak. Enggak. Dia bisa ngambil satu adegan yang sekarang dia belum puas. Karena mungkin kurang rileks atau apa. Bisa besoknya lagi diulangnya. Diambil lagi tuh adegan. Sedemikian dia ingin membuat satu film itu per episode baik. Perfect. Perfect. Kalau dia biarkan itu takutnya akan mengorbankan adegan-adegan yang sebelumnya. Itu nanti gitu. Runutannya udah seru. Mungkin dia pengen lebih seru lagi di sini. Iya. Pengertiannya begitu gitu kan. Makanya diharapin. Biar ini lah. Biar sama serunya nih. Biar enak nih. Adegan ini gak kemudian jadi turun. Begitu kan. Ini kan basically film serial comedy kan ya. Maksudnya kan beda kan sama memerankan film-film drama. Atau seris-seris drama gitu ya. Kalau Tante Lydia pas meran komedi ini. Kan main film komedi nih. Apa challenging kah? Atau kayak. Wah aku bisa nih jadi lucu gitu. Gimana Tante Lydia? Kalau menurut Tante ya. Kalau main komedi itu. Kita harus ter-relax mungkin. Karena jangan sampai kita yang membuat lucu. Tapi dari skenario. Dari dengan santai rileksnya kita. Dan naturalnya kita bermain. Biar penonton yang ketawa gitu. Ah iya 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 iya. Jadi apa namanya tantangannya itu disitu gitu. Oke oke. Ya memang karena maksudnya. Memang karena didukung sama skrip yang udah oke juga disini. Begitu kan. Aku sebagai Yudis membawakan dialog gitu kan. Melakukan adegan-adegan yang tertulis di skrip itu. Begitu juga Tante Lydia. Memang situasinya yang membuat ini jadi lucu. Begitu bukannya. Iya kalau komedi itu. Situation komedi ya. Iya bukan kita yang berusaha ngelucu sendiri. Iya. Kalau komedi itu. Kalau kita bermain sedikit aja. Agak kurang gimana jelek. Kita over juga gak baik. Benar. Gak enak gitu dilihatnya. Oh jadi harus pas ya. Benar pas sesuai dengan situasinya gitu. Dengan dialognya yang harus santai. Iya iya iya. Berarti harus referensi komedinya harus banyak juga ya. Nonton-nonton film komedi. Serial komedi. Jadi kita tahu nih kalau timing kita masuknya dimana. Punchline-nya segala macem kan. Tegang aja gak bisa ya. Wah. Ntar penonton ngelihat. Apakah kita masuk ngelucu gitu. Ya penonton ntar. Trying to be funny nih. Betul. Jadi trying to be funny ya jatuhnya. Karakter mana yang jadi favorit kalian selain karakter kalian sendiri? Oh. Kan banyak banget nih pemainnya ya. Super banyak. Mega bintang gitu. Coba boleh kasih tahu. Iya ya di sini ada. Untuk agennya aja ada empat orang di sini. Terus asistennya lagi ada empat orang. Ditambah lagi bintang tamu-bintang tamunya. Berapa penampilan spesial dari pemain lagi yang lain gitu. Memang cukup banyak sih di sini begitu ya. Cuman kalau aku disuruh pilih karakter mana gitu yang favorit aku. Aku ngerasa gini loh. Di sini tuh karakternya tuh sama-sama saling membutuhkan gitu. Kalau menurut aku susah juga gitu. Katakanlah aku di sini sebagai Yudhis gitu. Yang orangnya gak enakan. Terus dia tuh gak enakan gak bisa kasih kabar buruk gitu sama talentnya tuh gak enak takut gitu. Dia mendingan kabur, mendingan berbohong daripada kasih kabar buruk gitu buat talentnya. Ini begitu kan Yudhis ini kan begini sama. Didekatkan sama tokoh yang seperti Amel. Yang kadang-kadang bisa mengabaikan. Iya salah nama terus bisa yang gak terlalu mengabaikan. Etika-etika bisa diabaikan tuh sama ambisius. Begitu kan. Aku rasa karakter kayak gini tuh saling membutuhkan gitu. Begitu juga ke asisten aku gitu. Jadi sulit juga sih. Paling tapi kalau mau dibilang favorit ya mungkin. Ya karena Ana sangat menyimbangi tokoh Yudhis gitu. Paling Ana Rashid lagi. Tokoh Amel di sini. Amel, iya sih Amel. Kalau Tante Lydia satu karakter? Dari tadi ngomong tante sambil mikir terus ya. Aduh bingung. Mas Surya apa? Asa plus. Episode satu ini sih game over. Sudah KO ya. Aduh siapa ya? Siapa dong? Siapa? Siapa? Yudhis. Tapi aku suka banget banget. Serius. Tadi Tante ngomong apa? Sama kamu kan? Aku suka banget liat kamu deh. Aku satu-satu lucu banget. Iya, iya. Iya, iya deh. Iya, Yudhis ya. Wah ini seru sih. Maksudnya kan banyak banget karakter dihubungi lagi dengan gue. Dan cameo juga banyak sekali kan. Dan ini kayaknya bakal jadi serial yang aku tonton. Dan gak boleh ketinggalan nih kayaknya. Emang ketika kita suka banget sama serial komedi. Itu bakal keinget-inget terus. Sampai sekarang aja film-film komedi tuh yang paling ngena di aku. Kayak War Cops segala macem. Kan set sitcom juga kan. Situasi komedi kan. Itu ada adegan-adegan ikonik yang biasanya nanti. Bakal di kehidupan nyata dilakuin juga. Biasanya kan seperti itu kan kalo sitcom kan. Kayaknya hubungi agen gue ini potensial banget sih. Jadi serial yang bakal memorable bagi orang-orang. Amin. Amin. Nextnya Tante sama Kak Yoga. Mau nge-explore karakter apa aja sih? Kalo aku sih gak terlalu misalkan udah siap gitu. Pengen yang ini, pengen yang itu. Aku dateng tawaran gitu. Yang mana nanti aku lebih tertarik. Lebih kayak gitu aja. Lebih dari scriptnya segala macem. Lebih dari scriptnya gitu kan. Atau ya. Karena semua karakter udah kamu mainin ya. Pengennya agak surprise gitu loh. Agak surprise gitu. Baca karakternya bukan kayak udah. Wah gue pengen yang begini, pengen yang begini. Enggak seru emang. Tiap apa namanya. Tiap project ada keunikannya sendiri. Ada keunikannya sendiri. Nama paling pertama budgetnya kali ya. Yang beda kali ya. Itu yang pertama kali ya. Kalo Tante Lydia ada gak karakter yang pengen banget dari dulu tapi belum. Sampean gitu sampe sekarang kayaknya gak ada ya. Udah semua ya. Udah gak ada. Udah tamas kayaknya kalo Tante Lydia aku salah nanya nih kayaknya udah semuanya. Mau jadi karakter antagonis udah ya. Semuanya udah. Jadi hantu juga udah. Jadi hantu juga udah. Tidak loh. Kuntilanak. Lalu jadi Kuntilanak. Oh iya? Taruna juga lupa judulnya apa. Aku mau lonton umpan tuh pas nonton jadi Kuntilanak. Lupa. Shootnya tuh sampe naik ke pohon. Belakang lo panggil. Ya bener. Taruna lupa. Nah kalo karakter jadi Kuntilanak itu berarti memerankan sosok Kuntilanak yang udah pernah Tante Lydia. Lihat apa emang udah. Jadi disuruh jadi Kuntilanak aja langsung. Iya pokoknya enggak. Enggak pernah ngeliat Kuntilanak. Tapi kayak harus meresapi kalo aku nih Kuntilanak. Iya kan rambutnya dipanjangin gitu kan. Pake baju putih yang panjang. Liatin orang gue. Berarti nextnya aku mau nunggu Tante Lydia memerankan peran Kuntilanak lagi. Enggak ya? Jangan. Kebawa loh. Kebawa sampe rumah. Tante gak bisa tidur. Jangan-jangan kalo gitu. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Kalo kebawa sampe rumah itu yang horor bukan di film ya. Tapi di rumahnya juga ntar jadi film horor. Di rumah lebih horor. Lebih horor. Oke. Oke terimakasih loh Tante Lydia dan Yoga mau ngobrol-ngobrol. Aduh aku sebuah kehormatan bisa ngobrol sama kalian berdua. Iya kita yang seneng banget ya diundang sini. Terimakasih udah diterima disini. Aku kan buat kita promo serial hubungi agen gue. Yang bakal tayang setiap Sabtu. Didi Snipples Hotstar. Oke. Thank you sekali lagi. Good luck juga next project Kak Yoga dan Tante Lydia. Semoga sehat selalu. Salam buat keluarga kalian masing-masing. Semoga kita bertemu kembali di lain kesempatan. Amin. Terimakasih juga yang udah nonton podcast ini. Kira-kira next guestnya kita akan undang siapa lagi? Tulis di kolom komentar. So, Nandika pamit. Lilia Kando pamit. Yoga Pratama pamit. Sampai bertemu di podcast berikutnya guys. Bye bye. Bye bye.